Zakat Fitrah Zakat Fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan Ramadan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala kekurangan yang dilakukan selama berpuasa. Ibn Abbas RA mengatakan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat Eid, maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah sholat Eid, maka hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Syarat wajib zakat fitrah Pertama, Islam. Zakat ini wajib bagi setiap kaum muslimin, orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa. Ibn Umar RA mengatakan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan satu sa' kurma atau satu sa' gandum kepada setiap hamba sahaya atau orang-orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melakukan sholat Eid. Kedua, memiliki bahan makanan lebih dari satu sa' untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, selama sehari semalam ketika hari raya. Ketiga, telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat, yaitu satu atau dua hari sebelum tanggal satu syawal atau sampai sebelum pelaksanaan sholat Eid. Zakat fitrah hanya boleh diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok yang umum digunakan oleh masyarakat setempat, seperti beras, kurma, atau gandum. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, karena hal ini bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ukuran zakat fitrah adalah satu sa' untuk semua jenis bahan makanan. Ukuran satu sa' adalah ukuran takaran yang kurang lebih setara dengan 3 kilogram. Zakat fitrah hanya boleh diberikan untuk orang-orang miskin, dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Dari Ibn Abbas RA, beliau mengatakan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ibn Al-Qayyim RA mengatakan, di antara petunjuk Nabi SAW adalah mengkhususkan orang-orang miskin sebagai penerima zakat fitrah. Beliau tidak membagikannya kepada semua golongan penerima zakat yang jumlahnya delapan. Beliau juga tidak memerintahkannya, dan tidak ada seorang sahabat pun yang melakukannya, tidak pula ulama setelahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton